Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini mata kuliah teknoprenership pertemuan yang ketiga hari ini tentang membahas tentang formulir pembukaan rekening untuk di pin trako sekuritas untuk formulir pembukaan rekening contohnya seperti ini formnya yang harus disediakan untuk dokumen pendukung ATP sama buku tabungan disini ada 4 nanti diisi namanya disitu ada reguler sama syariah nah bedanya reguler sama syariah itu kalau reguler dia sistemnya bisa beli saham yang ada di Indonesia di bursa efek Indonesia itu sekitar 700an saham walaupun syariah dia hanya saham syariah aja oke next nah untuk apa namanya di formulir pembukaan rekening ini harus ngisi data dirinya ada nama terus tanggal lahirnya agamanya terus alamatnya jangan sampai salah terus habis itu nomor KTPnya berlaku berlaku nomor KTPnya sampai 8 terus habis itu yang yang harus diingat itu alamat email sama nomor HP nah ini nomor HP sama email itu penting banget nanti apa namanya segala apa pemberitahuan dari pintra kosekuritas nanti berupa akun username sama ini sama password nanti akan dikirim lewat email oke disini disuruh ngisi yang namanya user ID nah user ID itu harus ada kombinasi dengan angka jadi user ID misalnya ade septrianti ade septrianti 90 itu harus ada kombinasi dari angkanya untuk di user ID oke terus untuk nama untuk nama gadis ibu kandung itu harus diisi ya nah disini ada pertanyaan rahasia misalnya apa nama makanan favorit Anda itu digawab aja disitu nanti kalian kalian tinggal 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 pilih tinggal pilih pertanyaan rahasia untuk di pintraku sekuritasnya untuk diisi pintraku sekuritasnya nah nanti kalian akan dikasih link jadi karena berhubung sekarang itu lagi covid jadi nanti dikasih linknya apa namanya berupa link nanti kalian isi lewat link nah untuk ini untuk data referensi perorangan itu nama 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 lengkapnya nama lengkap si ibu misalnya data referensi perorangan itu boleh boleh ibu boleh bapak pokoknya keluarga yang menurut kalian itu yang bisa dihubungi oke misalnya ini diisi namanya nama ibunya siapa hubungannya apa emailnya siapa emailnya apa terus namanya nomor hp sama nama sama sama juga dengan isi untuk alamat oke disini kalian harus isinya mahasiswa karena agar terhindar dari yang namanya apa namanya matrai jadi disini ada diminta tentang data pekerjaan nasabah jadi kalian isinya mahasiswa aja ya terus nama perusahaannya contohnya ISB maluhur terus bidang usahanya pendudukan disini nomor handphonenya nomor teleponnya sama alamatnya juga terus ini tentang data pekerjaan orang tuanya orang tuanya kerja apa bergerak di bidang apa alamatnya dimana udah berapa lama dia punya usaha tersebut misalnya orang tuanya kerja misalnya di perusahaan disitu ditulis berapa lama kerjanya dia kerja di bidang apa gitu untuk latar belakang keuangannya itu harus diisi berapa gaji pokoknya terus pengesilannya dan lain-lainnya oke terus latar belakang investasi investasinya apa aja nanti diisi nah terus ini referensi bank yang dipakai apa bank kamu bank apa misalnya nama pemiliknya rekening kamu ini terus nomor rekeningnya sama nama banknya terus ini ditanda tangan sama para oke contohnya seperti ini nanti kalian ngisinya secara online nanti linknya bakal dikasih dari pihak pentrafo sekuritasnya akan bakal menghubungin kalian oke ini surat perjanjian pembukaan rekening efek reguler terus habis itu pasal-pasalnya terus habis itu nanti ini ditanda tangan oke oke ini ada yang sampel yang ini untuk di pembukaan rekening nah untuk pembukaan rekening itu ditulis misalnya kalian kalian belum punya rekening nih nah bukannya apa namanya pakai rekening bank BCA misalnya adanya bank BCA nah bukannya lewat bank BCA nah disini ditulis namanya negaranya terus asalnya terus tempat negara tanggal lahirnya terus habis itu nih nah ini diisi nih tuh sesuai dengan ini apa data yang ada di KTP kalian nah kalaupun kalian belum punya rekening apa namanya silakan pakai bank BCA kalaupun di PITRAKU sekuritas itu biasanya biasanya pakainya bank BCA atau enggak bank sinermas jadi dia ini nanti ada dua rekening bank yang satu untuk menarik uang yang satu untuk deposit gitu nanti diisi sesuai dengan ini jangan lupa di tanda tangan tanggalnya juga diperhatikan oke saya rasa cukup sampai disini pertemuan ketiga ketemu minggu depan sama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat menikmati